Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Baik pemirsa Saya akan membuka sungkupan Daripada kunyit hitam Dimana kunyit hitam ini Luar biasa Nilai ekonominya bagus Saat ini 1 kilonya 3 juta pemirsa Dan ini saya dapatkan Dari hasil penyeplitan Atau pemisahan dari indukan Yang kemudian saya sungkup seperti ini Yang kemudian kita akan lihat Apakah akarnya bagus Tumbuh, subur Dan ini saya sudah lakukan pemindahan yang ini Sebelumnya pemirsa Ini sudah lakukan pemindahan Dan sudah ada pucuknya Sudah ada tunas Baru, ini yang lama, ini yang baru Pemirsa Dan yang ini Yang ini Yang sungkup ini belum ada tunasnya Namun apakah Berhasil Bagus Sehat Kita akan lihat Pemirsa ya Yuk lanjut Nah Cara pertama Yuk kita siapkan dulu Media Tanamnya Di polybag Kita akan melakukan pemindahan Di polybag Pemirsa Untuk Agar kunyit hitam ini Akan lebih Lebih subur lagi Lebih besar lagi Tumbuh tunas-tunasnya Lebih banyak lagi Dengan media yang lebih besar lagi Jadi jangan sampai selalu di pot saja Jadi pot ini terlalu kecil Pemirsa Seharus dipisahkan Dipindahkan Ini Saya melakukan penyungkupan ini Sudah satu bulan penuh Satu bulan penuh Lebih bahkan Saya melakukan penyungkupan ini Setelah Pemindahan dari indukan Penyeplitan namanya Oke Di video sebelumnya sudah ada Dan Ini hasilnya Pemirsa Luar biasa Batangnya masih sehat Dan bagus Dan kita siapkan media tanam Di polybag Ini seperti biasa Media tanamnya Gak jauh-jauh banget ya Dari sekam mentah Sekam bakar Boleh Kohe kambing Atau kehe sapi Dan saya tambahkan jerami Pemirsa Baik selanjutnya Kita akan lihat Kalau ini sekam Bakar ya Banyaknya saya Oke Kita akan Bongkar seperti ini Nah Luar biasa Pemirsa Ternyata akarnya Bagus Akarnya bagus Dan tumbuh Luar biasa Akarnya Besar-besar ya Akarnya besar-besar Disini Jadi Bentuknya Akarnya kayak umbi ya Banyak banget ya Luar biasa Pemirsa Berarti ini Tumbuh sugur Tumbuh bagus Kalau sudah seperti ini Pemirsa Ini buktinya Akarnya tumbuh bagus Dan tinggal kita Tunggu tunasnya Saja Pemirsa Langsung Tidak perlu dibongkar Langsung kita letakkan Saja di Media tanam Polybag Seperti ini Oke Dan kita buka Talinya Seperti ini Jadi disungkup Selama 1 bulan Full Penuh Tanpa disiram Pemirsa Luar biasa bukan Jadi air Ini tuh Dari uapnya Ada embun-embunnya Pemirsa Tuh Ada embun-embunnya Pemirsa Ada embun-embunnya Ini gak disiram Pemirsa Karena uap Jadi air Terbulak-balik aja Disitu Oke Dan saya akan Tambahkan lagi Media tanam Untuk masalah Media tanam Saya sudah Sampaikan ya Bagaimana cara Membuatnya Media tanam Terima kasih Oke Pemirsa Cukup Demikian Contoh ya Kita akan Lihat yang lainnya Lagi Nah ini dia Kita akan Buka Seperti apa Hasilnya Pemirsa Wow Mantap Ini ya Benar-benar Ini asli Pemirsa Tanpa direkayasa Ini luar biasa Selama penyukupan Lebih dari Satu bulan Dan tanpa Penyiraman Oke Dan siapkan Media tanamnya Di Polybag Bebas Media tanamnya Yang biasa Anda buat Untuk Tanaman Hias Itu hampir sama Media tanamnya Sekarang mentah Sekarang bakar Kemudian Kohe kambing Kohe sapi Boleh Terus Pembakaran Sampah Boleh Bagus Oke Langsung saja Kita akan Buka dulu Talinya Ini kan Agar kuat Sebelumnya Biar tidak Ngelendoy Oke Kita cabut Selesai Sudah Kita akan Bongkar Tidak dicabut Tapi Dibawa Dengan Media-medianya Sorry Cek Keluar dia Ada yang putus Karena keluar dia Maaf Sorry Cek Itu Ini ada yang putus Tidak masalah Tapi yang lainnya Masih bagus Dan Lihat Hasilnya Bagus Proses Perkembangannya Bagus Akarnya Mantap Langsung Kita Simpan Seperti ini Letakkan Seperti ini Pindahkan Ke Media Karung Kita Timbun Lagi Dengan Punyit Hitam Akan Lebih Bagus Di media Polybag Lebih Besar Media Polybag Lebih Besar Kalau Dipot Itu Nilainya Mahal Pot Tapi Perkembangannya Agak Sulit Karena Dia Kecil Disarankan Di media Yang Lebih Besar Kalaupun Potnya Besar Tidak Jadi Masalah Biayanya Luar Biasa Oke Cukup Seperti Ini Mudah Bukan Dari Hasil Seperti Ini Bagus Hampir Luar Biasa Akar Akarnya Bagus Masih Penasaran Ke Tanaman Yang Lainnya Kita Cek Kita Cek Lagi Berikutnya Ini Dia Ini Memang Sedikit Agak Menguning Saya Juga Tidak Tahu Seperti Apa Hasilnya Namun Saya Yakin Ini Akan Bagus Masih Tetap Bagus Memirsa Akan Tetap Bagus Hasilnya Walaupun Ini Lonyot Seperti Ini Memang Ini Wajar Wajar Satu Ini Saya Tambahkan Jerami Yang Sudah Lapuk Seperti Sudah Mau Jadi Tanah Dan Kita Akan Bongkar Bongkarnya Seperti Ini Seperti Contoh Yang Saya Lakukan Dan Lihat Ada Akar Ke Bawah Wow Luar Biasa Saya Yakin Ini Bagus Memirsa Dan Ini Akan Subur Tumbuh Dan Siap Siap Akan Tumbuh Tunas Baru Kita Langsung Letakkan Hati Mantap Jadi Pemirsa Ini Kenapa Hitam Ini Saya Banyakan Media Sekam Bakarnya Ya Kenapa Karena Ini Masa Vegetatif Masa Pertumbuhan Itu Betul Sekali Hal Hal Yang Lebih Subur Lebih Alus Lebih Aman Gitu Kan Ini Lebih Bagus Makin Banyak Sekam Mentahnya Makin Bagus Untuk Masa Pembibitan Untuk Masa Pembibitan Dan Kokopit Karena Saya Tidak Ada Kokopit Kokopit Itu Serbuk Sabut Kelapa Itu Bagus Kalau Tidak Ada Sabut Kelapa Serbuk Sabut Kelapa Atau Kokopit Bisa Alternatif Banyakin Ininya Aja Boleh Oke Sekam Bakar Memang Sekam Bakar Itu Mahal Saya Juga Membuatnya Luar Biasa Sudah Cukup Pemirsa Mantap Terima kasih Jangan lupa Like Share And Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bouni Terima kasih